Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 14 Akhir Pemerintahan Raja Yerubeam Abiyah, Putra Yerubeam, jatuh sakit. Yerubeam berkata kepada istrinya, Pergilah kepada Nabi Ahiyah di Silo, sebab dialah orang yang mengatakan kepadaku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Menyamarlah supaya orang tidak mengenali engkau sebagai istri Yerubeam. Bawalah baginya sepuluh roti, kuek kismis, dan satu buli-buli madu. Tanyakan kepadanya, apakah anak kita akan sembuh atau tidak? Istri Yerubeam pergi ke rumah Nabi Ahiyah di Silo. Pada waktu itu Ahiyah sudah tua dan penglihatannya sudah kabur. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Nabi Ahiyah bahwa istri Yerubeam akan datang dengan menyamar untuk menanyakan tentang anaknya yang sedang sakit parah. Tuhan memberitahu kepadanya apa yang harus disampaikannya kepada istri Yerubeam. Ketika Ahiyah mendengar langkah perempuan itu, ia berkata, Silahkan masuk. Hai istri Yerubeam, mengapa engkau menyamar? Aku mempunyai berita duka bagimu. Sampaikanlah pesan Tuhan Allah Israel ini kepada Yerubeam, suamimu. Aku telah mengangkat engkau dari tengah-tengah orang biasa untuk menjadi Raja Israel, umatku. Aku telah memecahkan kerajaan keluarga Daud dan menyerahkan sebagian kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang menaati segala perintahku, mengikuti aku dengan sepenuh hati dan melakukan hanya yang benar dalam pandanganku. Engkau telah melakukan yang jahat, melebihi semua Raja Israel sebelum engkau. Engkau telah membuat Allah-Allah lain bagi dirimu, yaitu patung-patung anak lembu emas, sehingga membangkitkan murkaku, bahkan engkau telah menolak aku. Sebab itu, aku akan mendatangkan malapetaka ke atas rumah tangga Yerubeam. Aku akan membinasakan semua anak laki-laki, anak laki-laki orang yang tinggi kedudukannya maupun yang rendah kedudukannya, anak orang merdeka maupun anak budak. Aku akan membahasmi keluarga Yerubeam seperti penjaga kandang menyapu bersih segala kotoran dari kandang. Setiap orang keluarga Yerubeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, Nabi Ahiyah berkata kepada istri Yerubeam, Sekarang pulanglah engkau. Pada saat engkau memasuki pintu gerbang kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab dialah satu-satunya anggota keluarga Yerubeam yang akan dikuburkan. Karena dari seluruh keluarga Yerubeam, hanya pada anak inilah Tuhan Allah Israel melihat kebaikan. Tuhan akan menetapkan seorang raja baru atas Israel yang akan menumpas seluruh keluarga Yerubeam. Tuhan akan menghajar Israel sehingga Israel akan seperti gelagah di terjang arus. Tuhan akan mencabut umat Israel dari tanah leluhurnya yang baik dan menyerahkan mereka sampai melewati sungai Efrat. Karena mereka telah menyembah berhala-berhala sehingga membangkitkan murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan akan meninggalkan Israel karena Yerubeam telah berberdosa dan menyebabkan seluruh Israel berdosa bersama-sama dengan dia. Maka pulanglah istri Yerubeam ke Tirza. Benarlah, anaknya mati pada saat ia melangkah masuk ke rumahnya. Mereka menguburkan anak itu dan seluruh negeri meratapi kematiannya seperti yang telah difirmankan Tuhan melalui Nabi Ahiyah. Selanjutnya, riwayat hidup Yerubeam. Peperangan-peperangan yang dilakukannya dan peristiwa-peristiwa lain semasa pemerintahannya semuanya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Yerubeam memerintah selama 22 tahun. Setelah ia meninggal, Nadab putranya menjadi raja menggantikan dia. Akhir pemerintahan Rehabeam Sementara itu, Rehabeam putra Salomo menjadi raja atas Yehuda. Ketika mulai memerintah, ia berusia 41 tahun. Ia bertahta selama 17 tahun di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan di antara segala kota Israel sebagai tempat kediaman namanya di antara umatnya. Ibu Rehabeam bernama Na'ama, seorang perempuan Amon. Selama pemerintahannya, orang Yehuda melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan sama seperti orang Israel, sehingga membangkitkan murka Allah atas dosa mereka. Sesungguhnya, sikap mereka lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mendirikan kuil-kuil serta tiang-tiang berhala dan membuat patung-patung berhala di atas bukit-bukit yang tinggi dan di bawah pohon-pohon yang rimbun. Di seluruh negeri terdapat orang-orang yang menjadi pelacur-pelacur untuk upacara ibadah dan melakukan homoseks seperti yang dilakukan orang Sodom. Orang Yehuda menjadi najis seperti bangsa-bangsa kafir yang telah dihalau Tuhan dari tanah yang diberikannya kepada umat Israel. Pada tahun kelima masa pemerintahan Raja Rehabiam, Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem dan mengalahkannya. Ia merampas segala perbendaharaan baik Allah dan istana Raja, juga semua perisai emas yang dibuat oleh Raja Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabiam membuat perisai-perisai tembaga yang dipakai oleh para penjaga istananya. Apabila Raja pergi kebaid Allah, para pengawalnya berbaris di depannya dengan membawa perisai-perisai itu. Setelah itu, mereka membawa perisai-perisai itu kembali ke kamar jaga. Selanjutnya, riwayat hidup Rehabiam dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Di antara Rehabiam dan Yerubeam terus-menerus terjadi peperangan. Ketika meninggal, Rehabiam dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Abiam atau Abia, putranya, menggantikan dia menjadi Raja Yehuda. Raja Yehuda. Terima kasih telah menonton!